selamat menikmati kembali lagi bersama saya di channel dudu tukang saya ucapkan terima kasih banyak yang telah subscribe di channel ini dan yang belum subscribe silahkan subscribe lebih dahulu karena subscribe itu gratis dan di video kali ini saya akan membuat daun jendela berbahan ulin dengan kayu balok untuk proses yang pertama yaitu pemilihan bahan dan pengetaman menggunakan ketamolding untuk kayu baloknya sendiri berukuran 6-15 dengan panjang 2 meter untuk proses yang kedua yaitu pembelahan bahan dengan ukuran 7 cm lebarnya serta ketebalan kayu berukuran 3,9 cm setelah pembelahan selesai langkah kemudian yaitu kita garis untuk bagian selimar itu sendiri untuk tinggi daun jendela yang saya buat ini berukuran 180 dengan lebar 50 cm setelah penggarisan selesai kemudian kita purus bagian bok atas dan bawah dengan kedalaman 5 cm untuk langkah selanjutnya yaitu kita potong bagian purusan yang telah kita purus tadi menggunakan mal potong untuk langkah selanjutnya yaitu kita buang bagian pundaan dengan menggunakan pahat setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita bahat bagian selimar atau kita bobok kita sesuaikan dengan ukuran yang sudah kita garis di awal tadi untuk proses selanjutnya yaitu kita setel atau kita rakit semua kerangka daun jendela langkah selanjutnya kita scrap tipis bagian yang timbul agar rata dan halus setelah kerangka yang kita scrap tadi dirasa rata semua kemudian kita profile atau kita loader dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita load atau kita kasih lubang untuk masuknya kaca untuk ketebalan mata lobe tadi yaitu 6 inch agar tidak sesak saat dipasang kaca setelah pembuatan kerangka daun jendela selesai langkah selanjutnya yaitu kita potong kaca untuk disini kaca saya menggunakan kaca biru dan sedikit tip untuk sobat semuanya untuk bagian ujung dari kaca atau tepi kita usahakan dicuil agar nanti saat kita masukkan kaca tidak rawan pecah untuk proses selanjutnya yaitu tinggal kita masukkan kaca yang sudah kita cuil ujungnya tadi ke dalam kerangka daun jendela setelah pembuatan kerangka daun jendela setelah pembuatan kerangka daun jendela setelah pemasangan kaca selesai langkah selanjutnya kita press atau kita pasak daun jendela tadi agar tidak mudah turun atau renggang setelah pembuatan kerangka daun jendela setelah pembuatan kerangkomman setelah pembuatan kerangka daun jendela setelah pembuatan kerangka segatimu dan inilah hasilnya sekian dulu video dari saya jangan lupa like comment and subscribe share jika video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya